baik di part 3 ini kita akan memasukkan teks kemudian masukkan button dan melayout kedua komponen itu sehingga bisa menjadi dalam bentuk yang pada pertunan kita iaka yang sebelumnya jadi sebelum kita masuk ke layouting jadi kita akan membuat warna dulu kita klik disini ada values ya kita akan membuat warna dulu ada values kemudian ada colors kita buka dulu colorsnya nah disini saya besarkan dulu jadi saya akan membuat warna putih dulu karena backgroundnya hitam ya jadi kita bikin warna putih color white color white seperti itu nah kemudian warnanya karena warna putih kan dia kodenya FFFF nah jadi kalau teman-teman bingung untuk kode warna ini silahkan buka di browsernya masing-masing kemudian cari misalnya HTML color index nah teman-teman ini banyak sekali jadi disini namanya hexacolor ya hexacolor jadi disini nanti ada berbagai banyak jenis warna yang teman-teman bisa gunakan untuk project teman-teman nah disini kodenya macam-macam tinggal pilih warna sesuka dengan teman-teman kemudian masukkan kodenya ke dalam project Android judulnya nah seperti ini jadi pakai menggunakan pagar ya jangan lupa saya harus menggunakan pagar dan kita balik ke main activity main kita layout nah disini kita akan mulai layout jadi kita akan pertama kita harus membuat layout yang itu dapat dibagi menjadi dua jadi kita harus membuat layout linier layout dulu yang bentuknya adalah horizontal supaya bisa dibagi dua jadi menggunakannya ini horizontal ini kita drag-and-drop saja langsung ke command entry-nya kemudian kita set sum weight-nya kita klik dulu disini kemudian ini ada view all properties kita klik juga lalu kita cari sum weight dibawah sendiri biasanya nah weight sum kita isikan dengan angka 2 kita tunggu dulu biasanya loadingnya agak lama sih nah ini sudah keluar kita isikan dengan angka 2 seperti ini nah kemudian enter jangan lupa nah 2 sudah masuk kemudian kita buat layout lagi dengan menggunakan linear layout ini dalam bentuk vertikal kita drag-and-drop ke sini satu kemudian yang berikutnya 2 seperti ini nah ada dua linear layout nah ini kita set layout width nya jadi kita klik dulu disini kemudian kita cari disini ada layout width layout width disini kita masukkan angka 1 di sini kita tunggu dulu loadingnya maka lama nah 1 kemudian di sini ada juga 1 baik nah selanjutnya jadi setelah memasukkan linear layout 2-2 linear layout yang bentuk vertikal terus kita akan masukkan teks view dan button nya jadi kita klik di bagian widget kita klik lagi kemudian kita masukkan teks dan batang ke dalam masing-masing linear layout yang vertikal kita masukkan pelan-pelan jadi klik salah satu dulu kemudian kita drag ke komponen tree seperti ini kita buka kemudian buttonnya 31 kita akan di bawah ya harus di bawah seperti ini kemudian 2 kemudian satu lagi tiga nah lakukan hal yang serupa untuk yang linear layout satunya teksinya dulu satu kita buka kemudian buttonnya dua kemudian kemudian buttonnya lagi dan terakhir betul lagi nah sudah jadi sudah membentuk seperti ini nah sekarang kita akan melayout di bagian teksinya supaya teksinya kelihatan jadi masih kelihatan kecil ya kita masuk ke bagian teks disini tak klik aja teks kita lihat bagian teksnya ini jadi untuk lebih enaknya kita menggunakan bagian teks daripada kita menggunakan properti karena waktu loadingnya bahkan lebih lama kalau kita klik bagian preview untuk melihat hasil rendernya disini kita saya tutup dulu ini ya ini nah jadi kita akan melayout bagian teks ini kecil kita akan membesarkannya dulu disini ada teks you untuk membesarkannya kita ketikkan text size nah ini ada text size kita kita klik dua kali kita set misalnya ukurannya menjadi 75 SP nah sini kemudian kita copy dan kita masukkan ke teks yang satunya kita copy dan kita klik yang bagian sini langsung loncat ke bagian teks teks you kita paste disini kita paste disini nah 75 SP kemudian kita ganti tulisan teks you ini menjadi angka 0 sebagai ini inisialisasi kita jadikan angka 0 lalu yang satunya juga ia kita jadikan angka nol setelah kita jadikan angka 0 kemudian kita akan membuatnya di tengah-tengah jadi ini kita klik dulu kemudian layout bitnya kita jadikan ini sudah match parent ya sudah oke kemudian sini sudah match parent sudah oke juga jadi ini harus match parent bitnya kemudian kita set grafitinya saja nah ini Android grafiti jangkau grafiti tapi Android grafiti kita bikin yang center horizontal nah di tengah di tengah kemudian yang satunya juga iya kita masukkan grafitinya juga yang grafiti jangan yang layout grafiti kita jadikan center horizontal seperti ini kemudian kita set untuk margin top dan bottomnya kita klik disini kita set untuk margin topnya kita ketikan margin top nah ini margin top ini 20dp saya 20dp kemudian margin bottomnya juga kita set juga margin bottom set menjadi 40dp nah seperti itu setelah desain jadi 20dp dan 40dp kemudian ini keduanya kita copy ini kita klik kanan kemudian klik kanan copy kita masukkan ke teksu yang yang lain di sini ini sudah masuk teksu kemudian kita copy paste kan disini tapas disini nah seperti ini kemudian kita set warnanya menjadi warna putih color Android text color kita pilih yang jadi tadi color white dan disini juga menjadi color colornya color white color white Oke sudah menjadi color white dan kita bermain dengan button jadi dibatuhnya ini kita set margin left dan ratenya dulu supaya bagus kita klik saja disini oke kemudian kita klik margin left ada 20dp kemudian margin right juga 20dp nah setelah desain margin left dan margin left nya kita copy saja copy kita klik button selanjutnya disini kita klik button disini kemudian kita paste kemudian kita klik yang satunya lagi disini kita paste lagi disini kemudian yang satunya yang lainnya button set lainnya ada tiga button kita paste disini paste kemudian kita paste lagi disini yang satunya juga jangan lupa kita paste disini nah semua seperti seperti itu sepertinya sekarang kita akan merubah untuk margin topnya jadi kita untuk supaya ada jarak antara batunya ini kita rubah margin top untuk yang baton kedua dan ketiga jadi kita klik disini supaya kelihatan baton kedua baton kedua dan ketiga tak klik kemudian tulis margin top disini 20dp nah ada jaraknya kelihatan kemudian kita copy saja kita copy disini kemudian kita klik di bagian button yang selanjutnya disini kita paste disini nah untuk yang sisi selanjutnya disisi kanan juga iya kita cari yang baton kedua dan ketiga kemudian enter takut kanan kemudian paste kemudian yang selanjutnya baton selanjutnya kita klik dengan paste nah setelah kita setting untuk margin margin pada batunya sekarang kita set warnanya jadi kita akan menggunakan text color juga disini bisa menggunakan property text color text color disini kita menggunakan white kemudian di button yang kedua jadi seluruh button kita ganti warnanya jadi text color nya white seperti ini dan kita enter seperti ini ketik lagi disini yang patut lainnya kita paste lagi kemudian paste lagi dan paste lagi nah seperti ini dan kita akan menambahkan garis di tengah-tengah di tengah-tengah seperti ini supaya untuk membatasi antara sisi kiri dan sisi kanan jadi kita lihat dulu disini kita lihat relatif layout image view dan layout linear layout ini adalah linear layout untuk yang horizontal dan ini yang vertikal kita collapse yang vertikal satu kemudian yang kedua di collapse juga jadi ada dua linear layout yang vertikal ini tercollapse kemudian kita bikin view baru yaitu linear layout kita ketikan saja linear layout nah linear layout sudah jadi widthnya adalah 2db heightnya heightnya adalah match parent seperti ini nah kemudian kita set background nya android background color nya white nah sudah jadi seperti ini nah kemudian kita set margin top nya margin top nya adalah tadi 20db seperti ini kemudian margin bottom nya tidak usah di set juga tapi ada baiknya kita set margin bottom nya 40db nah seperti ini terlalu anu ya tapi nggak masalah 60db nah nah kemudian kita ke linear layout yang root yang vertikal ini yang height yang horizontal ini yang height nya kita buat menjadi wrap content nah seperti ini ini ternyata hilang ini ternyata putih-putihnya hilang ya width nya jadi margin bottom nya kita hilangkan saja nah dengan saja kemudian kita set pindah ke bagian linear layout yang bagian horizontal kita berikan margin bottom supaya ada jaraknya set pindah kemudian 80db masalah di sini kelihatan sudah 60 ya oke jadi tidak apa-apa dihilangkan juga gak masalah oke nah jadi ini garis batas antara apa namanya antara eh antara sisi kiri dan sisi kanan sudah ada baris batasnya sekarang kita akan memberikan tombol reset satu lagi jadi masuk ke desain kita akan memberikan tombol reset kita klik ini button kemudian kita tarik langsung ke bagian desain bawah sendiri nah pastikan di tengah-tengah ya pastikan di tengah-tengah oke kemudian setelah itu kita setting disini layout width nya adalah match parent jadi langsung melebar oke kemudian kita kembali ke teks kita set untuk color nya teks color di disini kita set jadi white oke nah sekarang kita tinggal mengganti tulisan button 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 ini menjadi angka 123 123 dan sini jadi jadi reset kita klik disini di buttonnya kita masukkan property teks kita cari Android teksnya Oh sudah ada ya hati ini nyata dibawah sudah ada tidak saya tidak melihat kita ganti menjadi plus satu kemudian yang kedua ini kita ganti menjadi plus dua muda yang ketiga kita ganti menjadi plus tiga selanjutnya ya sisi kanan juga ia kita ganti yang yang pertama menjadi plus satu kemudian yang kedua menjadi plus dua dan yang ketiga menjadi plus tiga nah seperti ini kemudian yang terakhir dibawah kita jadikan reset nah baik untuk layouting main activity sudah selesai kita akan lanjutkan ke part selanjutnya